Intro Halo, selamat hari minggu adik-adik Selamat berjumpa kembali dengan Kak Lili Di acara Gya Giga Kids Kita akan memulai ibadah kita ya Sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu Tangan ke atas Tangan ke samping Tangan ke depan Dilipat yang manis Ayo adik-adik, siapkan hati kita untuk berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari yang indah Yang Engkau berikan bagi kami Bapak, kami mau memuji Kami mau memuliakan namamu Beri kami hati yang menyembah Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Yesus Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Puni, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Putih, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua bangsa di dunia Yesus cinta semua bangsa Semua bangsa di dunia Puni, putih, dan hitam Puni, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua bangsa di dunia Puni, putih, dan hitam Puni, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua bangsa di dunia Kasih Yesus cinta semua bangsa di dunia Terima kasih Tuhan Yesus Oh Yesusku K-A-S-I-H Kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih-kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih-kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih-kasih-kasih-kasih-kasih-kasih-kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Seperti kasih Yesus Seperti kasih Yesus Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan Ayo duduk yang manis Sit nicely Cross your leg Ya Nah adik-adik Hari ini Kak Lili mau bercerita tentang Mem Berbagi Tentang berbagi Berbagi itu apa ya? Berbagi itu berarti Kita memiliki sesuatu yang lebih Dan kita mau share Kita mau memberi Kepada orang-orang yang kekurangan Nah Di dalam firman Tuhan Ada seorang yang bernama Barnabas Adik-adik tahu Setelah Tuhan Yesus bangkit Kak Lili tarik kembali ya ke belakang ya Waktu Tuhan Yesus bangkit Adik-adik ingat Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya Tapi tidak selamanya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya Tuhan akan naik ke surga Benar? Ya Setelah Tuhan Yesus naik ke surga Tuhan berjanji Tuhan akan mencurahkan roh kudusnya Ya kan? Nah Setelah roh kudus itu Hingga di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus Apa yang terjadi? Banyak sekali orang-orang yang dibaptis Mereka menjadi percaya sama Tuhan Mereka tahu Tuhan itu Allah yang ajaib Allah yang berkuasa Allah yang berdaulat Sehingga banyak yang dibaptis Setelah dibaptis Apa yang terjadi? Mereka sering berkumpul bersama Seperti kita Kita berkumpul di gereja setiap hari minggu Kita sharing Kita say hi Kita saling mendoakan Kita memuji Tuhan bersama-sama Nah Mereka juga sama Mereka berkumpul Mereka sharing Nah Mereka selalu membawa Apa yang mereka punya Untuk dibagikan bersama-sama Dengan teman-temannya Misalnya Kalau Kak Lili Hmm Kak Lili punya uang nih Kak Lili beli pizza Lalu Kak Lili sharing pizza Kak Lili Keteman-temannya Kak Lili Yang terutama Yang kekurangan Yang gak bisa beli makanan Kak Lili sharing Nah Demikian juga Yang Yang punya pakaiannya Bagus-bagusnya Lebih banyak kan Nah Tapi ada juga yang gak punya baju Bajunya sampai udah lobang-lobang Lalu apa yang dilakukan? Mereka Berbagi Mereka sharing Bajunya Nah Mereka kasih ke teman-temannya Yang membutuhkan Adik-adik Sudah pernah sharing? Adik-adik Sudah pernah Berbagi Dengan teman-teman Yang membutuhkan? Kalau belum Yuk Kita boleh mulai Ya Nah Tadi yang ingat Kak Lili Tadi pertama bilang apa? Di dalam Alkitab Ada tokoh yang bernama Barnabas Ya Barnabas Dia itu Punya Ladang yang Sangat Luas Dia tahu Teman-temannya Yang berkumpul itu Ada yang gak punya uang Yang Sangat Membutuhkan Membeli makanan Mungkin juga Membeli pakaian Dan bahkan Ada yang sakit Lalu apa yang dilakukan Barnabas? Nah Barnabas Menjual Tanahnya Menjual Ladangnya Uangnya yang didapat Dia bawa Ke rumah Tuhan Dia serahkan Lalu Apa yang terjadi? Lalu Mereka Hamba-hamba Tuhannya Membagikan Kepada Orang-orang Yang membutuhkan Good job Barnabas Is very good Barnabas Sangat baik Dia bukan hanya bilang Aku mengasihi Aku mengasihi Tapi dia Melakukannya Kalau kita mengasihi Teman-teman kita Apa yang bisa kita lakukan? Banyak Kalau kita sekarang Masih kecil Kita gak punya uang kan? Tapi kita bisa Lakukan satu hal Kita bisa berdoa Untuk teman-teman kita Terutama yang sakit Yang sedih Yang berbeban berat Kita dukung mereka Di dalam doa Kalau adik-adik Punya Baju-baju Yang adik-adik Sudah tidak mau Tapi masih bagus Kalau kita mau beri Harus yang masih bagus Nah Adik-adik boleh Berbagi Kepada Teman-teman Yang membutuhkan Adik-adik mau Kita bersama-sama Berbagi Di dalam nama Tuhan Ya Kita mengasihi Saudara-saudara kita Mengasihi Teman-teman kita Baik itu yang di gereja Ataupun yang ada Di sekitar kita Ya Jangan lupa Kita harus Belajar Untuk Memberkati Orang-orang Yang membutuhkan Ber-ba-gi Oke Kalili mau Mengingatkan adik-adik Untuk ayat hafalan Loh Yuk Kita belajar Ayat hafalan Ya Di 1 Yohanes 1 Yohanes 4 Ayat 11B Jikalau Jikalau Sedemikian Mengasihi kita Maka Haruslah Kita juga Saling Mengasihi Ya Kita ulangi ya Jikalau Allah Sedemikian Mengasihi kita Maka Haruslah Kita Juga Saling Mengasihi Ber-ba-gi Itu firman Tuhan Hari ini Kalili harap Adik-adik Belajar Mulai dari Kecil Mau berbagi Mau Memperhatikan Teman-teman Di sekeliling Adik-adik Kalau adik-adik Nggak punya uang Nggak apa-apa Seperti tadi yang Kak Lili bilang Jangan lupa Berdoa Untuk teman-teman kita Oke Yuk kita akan Akhiri ibadah kita Pada hari ini Dengan berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Hari ini Ajar kami Dari kecil Mempunyai hati Yang mengasihi Hati Yang memberkati Hati Yang mau memberi Yang terbaik Buat teman-teman Di sekeliling kami Ajar kami Tuhan Memiliki Kasih Di dalam hati kami Mengasihi Engkau Juga mengasihi Teman-teman Di sekeliling kami Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Hari ini Jadikan kami Pelaku-pelaku Firmanmu Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Shalom Sampai berjumpa Kembali Dengan Kakak-kakak Sekolah Minggu Di minggu depan Bye God bless you Tга Viri Lalu Temaan-temaan Temaan-temaan